Buat kamu di sini yang ingin menulis copy khususnya untuk landing page, tapi belum kebayang apa aja yang harus ditulis dan apa aja yang harus dioptimalkan, di video kali ini kita akan membahas sesi khusus ya, kita akan membeda copywriting landing page part 4 Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Joe Andreas, kelari upgrade ID, media belajar digital marketing, digital lagi, dan digital automation tingkatkan onset bisnismu, nah di video kali ini kita akan membeda copywriting landing page part 4 jadi kita udah buat seri 1-3 dan responnya lumayan, komennya banyak yang terbantu, saya akan coba buat lagi untuk sesi 4 ini cuman saya jujur agak kebingungan kita akan membahas industri apa, jadi kalau misalkan teman-teman nonton seri 1-4 ini nanti boleh tulis kolom komen nih, kalau misalkan teman-teman ada landing page mau udah bedah, boleh tulis aja jadi saya akan masuk ke layar laptop saya teman-teman jadi untuk membeda landing page, saya disini menggunakan tools at library untuk melihat iklan apa aja yang lagi berjalan jadi kemarin kita udah bahas makanan, udah ya, terus ada kelas, ada jasa ya, kita akan coba jasa jadi kemarin ada yang tanya sih, bang sekali-kali bahas jasa dong nah masalahnya adalah jasa apa nih yang harus dibahas ya saya akan coba cari ya jasa kayaknya kurang spesifik ya kita akan cari jasa interior coba ya ini saya random aja di pikiran saya kita akan membeda operating landing page-nya nah kebanyakan kalau jasa interior itu ini saya random ya, saya gak tau teman-teman dan bukan bermaksud menjeleng-jeleng juga ya jadi kita bisa sama-sama belajar apa aja yang bisa lebih dioptimalkan ya ini mau habis aja sebentar jadi seri seperti ini tuh biasanya kita buat teman-teman dengan tujuan karena kita teman-teman disini bisa belajar sesuatu yang baru kalau gak bisa diubah ya ini ke Instagram kita akan coba lihat ah 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 ini nih nih oh bukan ya marketplace oh ah 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 ini nih ini bukan misalnya Instagram atau kita cari yang lain aja kalau gak ada ya fashion aja deh oke kita akan cari industry fashion fashion mana iya biaya menggunakan oh bukan ini luar bunyi kok luar semua sih oh ini nih ah ini nih oke oke saya akan coba bedaya ya ini menjual apa nih menjual hijab oke biasanya kita akan buat seperti ini kalau ada landing page gitu jadi kita akan lihat dulu apa ini untuk tampilan kita akan lihat dulu elemen-elemen yang dia pakai apa yang pertama kalau kita lihat untuk headlinenya dia menggunakan benefit headline ya benefit headline ini promo kan promo benefit headline terus disini ada fotonya terus ada call to headlinenya yang mana call to headlinenya diarahkan ke WA kalau ini oke WA terus disini ada offernya ya fitur-fiturnya terus disini juga ada offernya fitur lagi oke terus disini juga ada offernya ya fitur lagi oke fitur-fitur terus disini ada apa offer price oh di bawah fitur ada ini ya ada call station dulu ya terus disini ada offer harga penawarannya ya harga plus promo terus ada call to headlinenya terus ada call to headlinenya terus disini ada scarcity ya terus disini ada social proof testimoni oh testimonynya cuma 2 ya oke testimony bisa diperbanyak sih cuma 2 aja oke pengiriman disini ada offer lagi garansi ya garansi pengiriman oh garansi ini ya garansi 100% uang kembali garansinya agak ini sih teman-teman ya ini bukan garansi ya kalau garansi garansi 100% uang kembali ya kalau jika barang gak sampai barang gak sampai kan bukan garansi kecuali garansi kalau barang gak sesuai foto itu bisa garansi tapi kalau barang gak sampai kan bukan garansi teman-teman ya jadi itu kan memang haknya konsumen ya jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman apa aja yang bisa dioptimalkan ya kalau dari saya ya promo hari ini ada promo buat kamu kalau saya ya 5 piece 5 piece apa nih 5 piece hijab cuma 99K nah kalau mau lebih singkat bisa pakai K ya untuk psikologi harganya terus disini kasih bisa COD bayar di tempat di tempat kalau saya seperti ini ya terus untuk fotonya agak neblur ya ini ya kalau bisa diperbaiki diperbaiki untuk fotonya agak ngeblur agak kurang jadi perbaiki call to action oke call to action kalau mau bisa tambahkan tanda seru ya hijab dengan kualitas premium halus adem dan nyaman saat dipakai ready stock oke kalau menurut saya di bagian sini itu bisa tambahkan nih apa social proofnya misalkan hijab dengan kualitas premium gak ada masalah tapi bisa tambahkan nih contoh telah terjual berapa piece untuk menjadi social proof ya misalkan 100 piece di seluruh Indonesia oke terus ini agak cepat tersedia 35 pilihan warna bestseller oke daripada tersedia 35 bestseller menurut saya sih tersedia 35 pilihan warna yang mudah kamu padu padankan dengan outfit hari-hari oke ini lebih oke sih kalau saya ya alasan kenapa wajib punya hijab mustan kalimatnya masih gak mengingungkan ya ini alasan kenapa hijab ini terjual misalkan ya kalau saya seperti ini ya dibangin ini ya bahan jersey super premium nah bisa lebih spesifikin gak misalkan kualitas terbaik daripada kita bilang terbaik kita bisa lebih spesifik ya misalkan diterbit bahan apa gitu atau import dari mana atau asli dari mana itu juga bisa di lebih spesifikin bahan lembutan ada 99% real peak oke banyak pilihan warna favorit oke oke miliki sekarang dengan promo spesial harga normal oke untuk penerimaan harga sebenarnya gak perlu pakai titik ya jadi langsung aja Rp 99 tidak perlu titik spasi klik disini ya klik di spasi oke nah terus untuk testimoninya kalau menurut saya bisa lebih tipu sama kayaknya waktunya kok cepet banget ya jadi agak bikin mata gak enak ya pengiriman setiap hari ke seluruh dunia terkirim ratusan pes setiap harinya oke kalau bisa sih saya gak tau ya ini fotonya kalau mau sih fotonya lebih diliatin sih kalau misalkan ini pengiriman hijab gitu sama garansinya sih garansinya agak aneh ya kan garansi itu kalau barang gak sampai kan memang aku langsung mempunyai garansi jadi misalkan garansi kalau misalkan produknya misalkan kalau garansi produknya cacat uangnya bisa bisa retur misalkan gitu atau garansi pasti real big nah itu yang bisa teman-teman tambahkan ya jadi itu beberapa insight teman-teman dari saya terkait ini semoga membantu juga ya agar kooperatifnya bisa lebih optimal dan kalau misalkan teman-teman suka dengan sesi beda kooperatif landing page ini silahkan tulis di kolom komen kalau mau landing page nya di beda pastikan teman-teman subscribe juga plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing digital technology dan digital automation untuk tingkatkan offset business itu aja di video ini sampai jumpa di video yang selamat menikmati